Halo, selamat datang kembali dan selamat bergabung Pada hari ini kita akan belajar membuat piagam penghargaan atau sertifikat yang kita buat secara online Ini bisa jadi diberikan kepada siswa mungkin karena dia sudah mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik atau bisa juga diberikan kepada juara lomba di kelas atau juga parsitipan pada suatu forum ataupun workshop dan sebagainya Nah, kali ini kita akan menggunakan Google Form Google Form yang akan kita kelola dengan satu add-on dan add-on ini adalah autocrat dan dapat digunakan secara gratis Bersama saya Budisi Swanto, saksikan video ini sampai akhir Jangan skip dan pantengin terus Baiklah, sebelum kita mulai Beberapa hal yang perlu dipersiapkan biasa untuk membuat sertifikat adalah Di sini saya menyiapkan template sertifikat Kemudian Template sertifikat ya Kemudian biasanya di sertifikat itu ada logo perusahaan ataupun sekolah Dan seterusnya Tanda tangan untuk sertifikat itu sendiri Nanti tiga dokumen ini kita akan upload pada template yang akan kita buat di Google Slides Sebelum kita memulai Saya sarankan untuk membuat satu folder Karena nanti folder itu akan ada beberapa file yang di dalamnya akan kita pakai untuk membuat sertifikat ini Jadi di Google Drive Pilih Klik kanan New Folder Kemudian di sini saya kasih nama sertifikat Kemudian di dalam sertifikat itu Yang pertama kita harus membuat Google Slides Sebenarnya saya sudah membuat ya Tetapi Saya akan tetap Mepraktekan sekali lagi bagaimana cara memulainya Oke Jadi di dalam folder sertifikat tadi kita buat New Kemudian pilih Google Slides Dan Blank Presentation Kemudian klik Share Nah Apabila kita membuka Google Slides itu Akan ada template seperti ini Sebenarnya ini kegunaannya adalah sama dengan Microsoft PowerPoint Tetapi sebenarnya Kita juga bisa menggunakan Google Doc Tetapi kekurangan dari Google Doc Apabila membuat sertifikat itu Akan sedikit susah untuk mengelola gambar seperti logo dan tanda tangan itu sendiri Jadi saya menyarankan di sini untuk memakai Google Slides Nah kotak-kotak di sini ini saya tidak perlukan Maka saya hapus saja Delete di keyboard ya Kemudian karena saya menggunakan sertifikat ini berukuran A4 Maka saya juga akan mengatur ukurannya supaya sesuai dengan A4 Caranya adalah pergi File Kemudian pilih Pc Tab Dan di sini tentukan ukurannya di menu Custom Kita pilih di sini inci ya Di sini adalah 11 dan di sini 8,5 Kemudian Apply Nah jadi ukuran kertas ini sekarang sudah menjadi A4 Langkah berikutnya adalah kita akan memasukkan backgroundnya Jadi yang sudah kita siapkan tadi Background itu bisa dimasukkan sebenarnya melalui menu Insert Image Tetapi kalau image biasanya itu dia akan bergeser Jadi kita harus memilihnya dengan klik kanan Kemudian Change Background Change Background Kemudian kita akan upload ya Berarti kita pilih Choose Image Kemudian kita browse dari komputer kita Kalau kita mau upload Ini tadi filenya Ini ya template yang akan saya gunakan Ini juga saya download dari internet saja Kalau seandainya bisa membuat sendiri yang lebih bagus silahkan Itu akan Oke Kita upload Dan Sehingga ukuran Sertifikat itu akan persis Berada pada template yang kita Miliki Seperti ini Dan kalau dia jadikan background itu Dia sudah tidak bisa digeser lagi Maka dia akan fix Oke selanjutnya kita akan lakukan hal yang sama Yaitu untuk mengupload logo Oke sekarang kita akan pakai menu Insert Image Kemudian Upload from Computer Nah berarti ini logo ya Kita upload Kemudian kita tentukan ukurannya Seperti ini dan kita posisikan dimana Nah garis tengah merah itu adalah panduannya Bahwasannya dia berada pada posisi itu Kemudian Sekali lagi kita akan upload untuk Apa namanya Tanda tangannya Kita tanda tangan kita upload Dan Kita letakkan disini Kira-kira seperti ini Oke Nah Selanjutnya Kita akan membuat Text tulisan certifikatnya Kalau disini kita tidak bisa menulis langsung Jadi langkahnya adalah Kita pilih menu ini Text box Text box Klik saja di tengah ini Kemudian bisa diposisikan Sehingga dia bisa betul-betul di Center gitu Dan kita bisa tutupkan textnya Centernya Kemudian kita tulis Certifikat Dan selanjutnya kita bisa berikan ukurannya Biar lebih besar mungkin Atau kita tentukan fontnya Bisa memilih warnanya juga Oke Dan berikutnya kita kasih juga Caranya sama Kasih Diberikan kepada Begitu ya intinya Jadi kira-kira Kalau ini sudah selesai Maka Jadinya seperti ini Jadinya seperti ini Ini adalah pakai text box Ini pakai text box Semuanya pakai text box Dan ini pakai background Oke Karena Ini sudah jadi Maka saya Hapus aja yang ini Dan perhatikan Di bagian Nama Dan predikat Itu saya Meletakkan Tanda kurung Itu menjadi salah satu syarat Yang akan kita gunakan Sehingga nanti Apabila ada nama-nama yang masuk Itu Kita bisa next Untuk menjadi mail merge Dan kode untuk Memasukkan mail merge Pada aplikasi Autocrat ini Adalah menggunakan Double Kurung buka Dan double kurung Seperti itu Jika ini sudah selesai Kira-kira template nya Seperti ini Tapi nanti silahkan Membuat desain Sesuai yang diinginkan Kita kembali ke Drive tadi Jadi yang akan kita pakai Nanti adalah ini Sekarang sertifikat itu Sudah berada pada Folder sertifikat itu sendiri Yang selanjutnya adalah Kita membuat Google form nya Dimana google form ini Nanti kita bisa share Dan siapa saja Yang mengisi Form tersebut Akan langsung mendapatkan Pia gam ini Atau sertifikat ini Dikirim langsung ke email nya Oke Langkah selanjutnya Membuat google form nya Seperti biasa Membuat google form Mari kita perhatikan Baik-baik Disini yang ada tanda Buka kurung Dan tutup kurung Cuma nama dengan predikat Berarti google form nya pun Kita buat seperti ini Pertitikat Kemudian disini Kita tulis Nama Oke Kita buat Short answer saja Kita wajibkan Untuk diisi Kemudian yang berikutnya Kita lihat disini Disini kan ditulis predikat Berarti disini Tulis predikat Predikat Kemudian kita bisa tentukan Predikat nya apa Baik Sangat baik Sangat baik Memuaskan Dan sebagainya Silahkan dipilih sendiri Dan yang selanjutnya Karena nanti Sertifikat ini Akan kita langsung Kirim ke email Siapa saja yang Mengisi formulir ini Maka Maka kita buat Kolom email nya Tambah satu lagi Dan kita tulis Email Email ini tidak perlu Kita tuliskan Di bagian Sertifikat Karena dia hanya Sebagai alamat Untuk mengirim saja Nanti kalau Kalau ingin Membuktikan Bahwasannya Sertifikat ini Berhasil Silahkan dicoba Saya sudah kirimkan Link nya Di deskripsi Untuk dicoba Saya gunakan email Anda yang betul Kalau ternyata Berhasil Maka Anda akan Mendapatkan Sertifikat ini juga Oke ya Jadi Ini semuanya Saya Wajibkan Sudah Tiga kolom ini saja Dan yang berikutnya Langsung saja Walaupun disini Belum ada isinya Kita pilih respon Kita aktifkan Google Sheet nya Karena disinilah Yang akan kita gunakan Untuk Membuat Templatenya Memanggil template Yang ada Baik Ini yang paling penting Adalah bagaimana Cara menginstall Addon autocrat itu sendiri Baik Langsung saja Dari Ini kan form Kemudian Ini adalah Google Sheet nya Dan Langsung saja Masuk ke addon Kemudian Pilih Get addon Ini sebenarnya Saya sudah punya ya Jadi kita tidak apa-apa Kita tulis Kita pilih Get addon Dan disini Ada autocrat Kalau tidak ada Silahkan tulis disini Autocrat Seperti itu Nanti akan ada Seperti ini Silahkan di klik Kemudian Pilih install Karena saya punya Sudah di install Maka Disini sudah tidak ada Warna biru Dan tulisannya Uninstall Tetapi tidak apa-apa Saya akan coba Praktikan dengan Akun saya yang lain Sebagai berikut Terima kasih telah menonton Setelah selesai Tutup Dan kita lakukan Cara Membuat sertifikatnya Oke Langsung saja Ke addon Kemudian Pilih autocrat Dan Pilih Launch Nah Disini masih kosong kan Kita pilih New job Pertama-tama Kita kasih Nama job tersebut Contohnya Disini saya tulis Certificate Online Seperti itu Kemudian Pilih next Dan Dan selanjutnya Kita harus Memanggil Template Yaitu template Yang kita buat tadi Berupa sertifikat ini Nah Cara Manggilnya adalah Pilih Form drive Oke Dan Ini adalah Sertifikat yang tadi Kita Sudah buat Pilih saja Dan select Dia akan Memanggil Untuk proses sebentar Setelah dia masuk Seperti ini Kita next lagi Nah Match tab ini Apabila kita Mempunyai beberapa Tab disini Maka Disini akan Keluar beberapa Tab juga Karena disini Cuman ada satu Dia hanya cukup Membaca satu saja Kemudian Ini Standar-standar Dibiarkan seperti itu Kecuali nanti Ada opsi yang lain Dan ini akan Memanggil Bahwasannya Nama sudah pernah Dibuat disini Ini kodenya Kalau dia tidak ada Kode ini Maka di bagian sini Dia tidak akan terbaca Begitu juga dengan predikat Predikat sudah ada Tanda buka kurung Dan tanda buka tutupnya Kalau dia tidak ada Maka dia tidak terbaca Dan Kalau ternyata disini Dia tidak terbaca Maka silahkan Ditentukan sendiri Nama Ini nama ya Maka predikat Maka isinya predikat Jadi harus sama Seperti itu Selanjutnya Kita next Ini adalah File name File name itu Digunakan untuk apa File setting Maksudnya File setting itu Digunakan Apabila nanti Sudah mengisi online Kemudian File itu Akan dikirim Berupa file PDF Ataupun Google Slate Dengan nama apa Nah Sebaiknya Itu kita kasih Nama Nama dari Si pengirim itu sendiri Yang pertama Jadi Kita bisa tuliskan Dengan kode Yang sama seperti ini Ya Buka kurung Tutup kurung Nama Tetapi Untuk mempermudah Caranya adalah Cukup klik Tanda panah ini Oke Kemudian klik Nama Dan Paste Oke Maka nanti File PDF itu Akan dimulai Dengan nama Dan yang kedua Itu bisa Contohnya Ditulis predikatnya Jadi Jadi ini ada Predikatnya Klik Kemudian Paste Dan setelah predikat Mungkin Kita kasih Apa namanya Timestamp Yaitu Kapan Certifikat itu Mereka input Datanya Seperti ini Jadi nanti Kalau kita kirim email Yang terkirim Dalam PDF itu Adalah Namanya Diikuti dengan Predikatnya Dan Jam ataupun Kapan dia Mengisi Formuler online Tersebut Baik Berikutnya Type Type ini adalah Jenis Yang akan Menjadikan Certifikat Kalau yang dikirim Nanti Apakah mau Dijadikan PDF Atau Mau dijadikan Google Slate Karena ini adalah Google Slate Maka apakah dia Seperti ini Kalau dikirimnya Seperti ini Berarti nanti Si penerima itu Masih bisa Mengedit Kita tidak mau Seperti itu kan Karena ini Certifikat Jadi Sebaiknya Kita pilih Disini adalah PDF Oke Jadi nanti Filenya sudah Menjadi PDF Dan tidak bisa Diedit lagi Ada pun Untuk output S Itu ada Dua pilihan Yang pertama Adalah Multiple Output Atau Menjadi Single Output Jadi begini Kalau nanti Yang mengisi Itu ada 100 orang Maka disini Akan terpisah Menjadi 100 PDF Dimana Semua PDF Itu nanti Akan dimulai Dengan nama Si pengirim Predikat Pemilik Certifikat Dan kapan Dia Mengumpulkan Sementara Kalau kita pilih Single Output Maka Kalau ada 100 nama Maka Akan Ada Satu File PDF Dengan 100 Halaman Seperti itu Karena kita Tidak mau Semua orang Mendapatkan 100 halaman PDF Maka kita Pilih yang Multiple Output Jadi Satu-satu Per orang Hanya mendapat Satu-satu Punya Mereka sendiri Saja Dan Type-nya Adalah PDF Kalau sudah Kita Next Oke Ini adalah File Destinasi Atau Tujuan Folder Dimana Apabila File PDF Telah Berhasil Dibuat Dia Akan Tersimpan Dimana Nanti File Itu Akan Tersimpan Di Folder Certifikat Ini Oke Jadi Kalau ini Tidak ada Bisa Memilih Folder Lain Sebab Itu Tadi Saya Meminta Untuk Pertama Langkah Adalah Membuat Folder Certifikat Supaya Dia Terorganisir Dengan Baik Kalau ini Sudah Benar Maka Kita Next Dan Ini Tidak Perlu Di Apapakan Kemudian Set Merge Condition Juga Tidak Perlu Di Apapakan Dan Ini Adalah Share Dock And Send Email Nah Disinilah Langkah Apabila Kita Mau Mengirimkan Email Atau Cukup Kita Menyimpannya Di File Kita Saja Kalau Seandainya Cukup Tersimpan Di Drive Kita Dan Tidak Mau Di Share Ke Email Maka Biarkan Saja Seperti Itu No Tetapi Kalau Kita Mau Langsung Apabila Sudah Di Isi Kemudian Langsung Dikirim Ke Email Pengisinya Kita Pilih Yes Maka Akan Ada Opsi Email Seperti Ini Seperti Tadi Ini Adalah File PDF Apakah Boleh Dikolaborasi Sebaiknya Yes Saja Atau Biarkan Dia Seperti Itu Send Seperti Itu Saja Kemudian Kita Tujukan Kepada Siapa Ini To Kalau To Ini Ada Tandanya Tag Berarti Kita Pilih Sama Seperti Tadi To Kita Pilih Tanda Panah Ini Dan Kita Klik Email Kemudian Kita Paste Email Jadi Email Yang Masuk Nanti Akan Dikirim Kesana Dan Subjek Nya Disini Adalah Subjek Email Ini Maksudnya Saya Tulis Certificate Juga Oke Oke Kemudian Disini Boleh Silahkan Diisikan Apa saja Bisa saja Kita kasih Seperti tadi Juga Nama Gitu Kan Disini Nama Kemudian Disini Predikat Silahkan Seperti Membuat Email Biasa Saja Begitu Jadi Kalau Mau Lebih Jelas Lagi Kita Kasih Nama Disini Nama Kemudian Disini Kita Tulis Predikat Email Silahkan Ditulis Seperti Jadi Nanti Di bawah Email Ini Akan Ada Satu Lampiran Berupa File PDF Yaitu Sertifikat Yang Mereka Input Pada Google Form Itu Kalau Sudah Kita Next Kemudian Run Trigger Yes Oke Kemudian Run On Time Yes Jadi Kita Bisa Menentukan Kapan File Itu Kita Akan Proses Apakah Setiap Jam Atau Setiap 2 Jam Sekali Mungkin Nanti Pesertanya Terlalu Banyak Jadi Kita Bisa Menentukan Dan Ini Tidak Terbatas Cuman Dia Mempunyai Batas Harian Email Yang Biasa Yang Standar Itu Adalah 100 Input Data Sementara Kalau Seperti Punya Saya Ini G Suite Dia Bisa Sampai Menerima Sampai 1500 Oke Jadi Kita Save Oke Settingnya Ini Sudah Selesai Tetapi Kita Masih Belum Mempunyai Data Apa-apa Disini Data Ini Masih Belum Ada Sehingga Kalau Kita Render Dia Belum Ada Sertifikat Yang Akan Terbuat Jadi Langkahnya Adalah Pastikan Form Ini Kita Sudah Share Kepada Siapa Yang Akan Mendapatkan Sertifikat Tersebut Oke Jadi Contohnya Disini Saya Tulis Nama Saya Sertifikat Kemudian Pilih Predikat Oke Kemudian Kita Tulis Email Email Berarti Nanti Ini Sertifikat Ini Akan Terkirim Kepada Email Tersebut Seperti Itu Kemudian Submit Setelah Submit Data Itu Akan Masuk Disini Ya kan Data Itu Akan Masuk Disini Dan Ini Seandainya Saya Tutup Dia Akan Sudah Membuat Starting Lihat Dia Sudah Memproses Nah Otomatis Ketika Si Pengirim Form Tersebut Mengisi Dia Akan Otomatis Terender Dan Ini Adalah Hasilnya Hasilnya Sertifikat Yang Dari Template Ini Mari Kita Lihat Apakah Dia Berupa PDF Betul Betul Nah Perhatikan Disini Nama Itu Akan Otomatis Keluar Dan Disini Ada Predikatnya Begitu Juga Dengan Nama Yang Kita Buat Tadi Yang Pertama Adalah Ini 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 Templatenya Ini Adalah Google Sheet Dari Google Form Ini Certificate Google Form Dan Ini Baru Ada Satu Nama Untuk Membuktikan Dia Bekerja Lagi Email Nya Nggak Apa Apa Email Nya Sama Oke Kemudian Kita Submit Dan Kita Lihat Hasilnya Disini Nomor Dua Oke Disini Hasilnya Belum Ada Sudah Dia Akan Proses Langsung Lihat Dia Akan Starting Dan Akan Membuat Satu File PDF Baru Disini Oke Betul Ya Nih Ini Yang Pertama Ini Yang Kedua Kita Lihat Lagi Kita Buka Nah Ini Adalah Hasilnya Kalau Yang Ini Kan Budi Siswanto Kalau Ini Siswanto Budi Berarti Di Dalam Folder Ini Sekarang Sudah Ada Dua Apa Namanya Pengisi Data Yang Sudah Mendapatkan Certificate Ini Yang Kedua Dan Dia Sudah Terkondisi Sesuai Dengan Namanya Sementara Ini Adalah Template Form Ini Template Certificatenya Ini Adalah Hasil Isian Seperti Nah Dia Akan Sangat Mudah Apakah Benar Dia Ini Sudah Terkirim Ke Email Si Apa Pengisi Data Tersebut Mari Kita Cek Di Bagian Email Kita Pilih Email Dan Pilih Send Email Oke Ini Jadi Sudah Ada Send Email Ya Kan Yang Isinya Seperti Ini Nama Budi Siswanto Predicate Memuaskan Dan Dia Dapat Lampirannya Dan Ini Sudah Tersend Dua Kali Karena Saya Tadi Menggunakan Dua Email Yang Sama Walaupun Namanya Berbeda Budi Siswanto Dan Dan Jadi Semua Data Itu Akan Terorganisir Dengan Baik Di Dalam Satu Folder Ini Dan Terkirim Melalui Email Dan Saya Pastikan Ini Si Pengisi Data Itu Apabila Mengisi Email Dengan Baik Maka Dia Akan Mendapatkan File PDF Seperti Ini Di Email Dan Dia Juga Langsung Bisa Memprint Dari Form Sertifikat Yang Dia Sudah Dapatkan Untuk Dapat Membuktikan Ini Sendiri Silahkan Nanti Bapak Ibu Coba Ada Link Di Deskripsi Pada Video Ini Silahkan Dicoba Gunakan Email Yang Tepat Dan Isi Nanti Akan Ada Email Yang Masuk Dan Mendapatkan Sertifikat Kalau Terjadi Masalah Teknis Silahkan Tulis Di Komen Mungkin Nanti Kita Bisa Diskusikan Di Dalam Ruang Komen Tersebut Sebenarnya Untuk Autocrate Ini Sendiri Itu Mempunyai Banyak Fungsi Ini Adalah Salah Satunya Saja Kita Bisa Menggunakannya Untuk Membuat Semacam Formulir Pendaftaran Input Data Keserta Dan Sebagainya Membuat Kartu Banyak Hal Yang Kita Bisa Lakukan Namun Ini Adalah Salah Satu Di Antaranya Saja Mungkin Setelah Ini Akan Saya Buat Beberapa Tutorial Lagi Dimana Kita Akan Menggunakan Google Doc Ataupun Dari Microsoft Word Yang Kita Buat Templatenya Yang Lebih Komplek Lagi Salah Satunya Juga Kita Bisa Memasukkan Foto Contoh Membuat Surat Keterangan Lulus Ataupun Membuat Kartu Pelajar Dan Sebagainya Baiklah Demikian Video Kita Hari Ini Jangan Lupa Subscribe Ya Bagi Yang Belum Subscribe Sehingga Nanti Kalau Saya Upload Video Terbaru Anda Dapat Mengikuti Video Tersebut Terima Kasih Telah Menonton Dan Terima Kasih Telah Memberikan Dukungan Pada Channel Ini Saya Ucapkan Sampai Jumpa Lagi Sampai Sampai